Berita pertama dari Samosir, pemirsa pelaku pembunuhan terhadap orang tua yang dilakukan seorang anak di Kabupaten Samosir hingga sang ayah tewas dan ibunya sekarat telah diamankan polisi. Pelaku dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani pemeriksaan. Tersangka BS seorang anak kandung yang tega membunuh ayah kandungnya dengan sadis telah diamankan petugas kepolisian. Dari lokasi kejadian, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua bilah parang, kapak, batang kayu, serta pakaian korban dan pelaku. Petugas juga berhasil mengumpulkan isi dalam kepala korban yang pecah akibat dibacok, serta hati organ tubuh korban di halaman rumah pelaku di Dusun 3 Sitorang Nabolon, Desa Sihusapi, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Sementara itu, sang ibu berhasil menyelamatkan diri. Kasat Reskrim Polresa Mosir AKP Suhartono mengatakan untuk penanganan kasus, Polresa Mosir akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku BS. Pelaku pada saat itu melakukan penganian juga terhadap ibunya, kemudian melakukan penganian terhadap orang tuanya si Sampira Justumurang, yaitu bapaknya, dengan menggunakan alat pertama kali sepotong kayu, lalu dilakukan dengan menggunakan parang menebas kepalanya ulang kali, kemudian digeretnya ke depan rumah, lalu dikampaknya kepalanya. Memang kita tetap melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap pelaku tersebut, kemudian kita, rencana tidak lanjut kita untuk melakukan tes kejiwaannya ke rumah sakit. Dr. Harnio Sinaga, setelah itu kita bawa ke dokter jiwa, rumah sakit, rumah sakit jiwa di Dr. Yudrem di Medan Tuntungan. Untuk melihat, kita mau observasi terhadap pesan kebetulan. Apakah memang istilahnya ada gangguan jiwa atau bagaimana, nanti hasilnya dari adik ke dokter jiwa dari Medan. Kasus pembunuhan anak terhadap orang tua terjadi Sabtu lalu. Pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan, bahkan sempat dipasung orang tuanya karena membahayakan orang lain. Dari Kabupaten Samosir, Junjungan Marpaung, INews, melaporkan.